Intro Warga desa pasiran Seidadap Asahan Sumatera Utara digagetkan dengan penemuan sebanyak 3 pekerja pendirian tower listrik yang tewas dan 1 kritis di dalam tenda kerja mereka. Dari 4 orang yang ada di dalam tenda tersebut, 3 diantaranya tewas yakni Dika, Sumir, dan Edu. Sementara, 1 orang kritis bernama Kiki yang merupakan warga Kabupaten Batubara langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Para korban diketahui oleh warga setelah rekan kerja mereka yang datang ke lokasi untuk mendirikan tower listrik mencium aroma tidak sedap dari dalam tenda. Lalu, rekannya terkejut dan melaporkannya kepada warga ketika melihat 3 korban sudah tidak bernyawa lagi. Salah satu keluarga korban yang datang ke lokasi, histeris tak puasa menahan tanya seanaknya tewas di lokasi kerjanya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian tempat perkara dan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Dari lokasi, petugas menemukan genset listrik di dalam tenda dan bahan makanan dan minuman yang tidak jauh dari tenda. Menurut kasat reskrim Polres Asahan, AKP Muhammad Arief Batubara mengatakan bahwa jasab korban akan dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Namun, hingga saat ini kuat dugaan sementara korban meninggal bisa akibat keracunan asap genset ataupun bahan makanan. Dan untuk tanda-tanda kekerasan belum ditemukan dari tubuh para korban. Untuk sementara belum bisa kita simpulkan tiga mai tersebut penyebab kematiannya. Namun indikasi awal dari korban yang masih hidup informasinya mereka diduga ya. Diduga keracunan, makanan. Tapi belum pendalaman, masih informasi awal. Ada berapa orang korban yang tewas di sini? Untuk sementara ini, yang meninggal, pasti meninggal, itu ada tiga. Cuman satu masih dilakukan rawat intensif di rumah sakit. Kita melakukan penggalian untuk pendirian tower. Tower apa coba? Tower PLN. Nah, kita masih melakukan fair awal di rumah sakit umum kisaran. Tentunya harus seizin daripada keluarga korban. Dari Esan, Sumatera Utara, Tim Penemputan Kibarata TV, Salam Kibarata. Terima kasih.